. Kartunis Sweden, Lars Viuk yang pernah mencetuskan kontroversi karena melukis karikatur Nabi Muhammad dilaporkan maut dalam satu nahas jalan raya. Lapor badan penyiaran British, BBC, hari ini. Viuk, 75, ketika kejadian dikatakan sedang menaiki sebuah kenderaan polis sebelum bertembung dengan sebuah lori berhampiran bandar Markarit di bahagian selatan Sweden. Dua anggota polis turut dilaporkan terbunuh dalam kejadian itu selain pemandu lori cedera. Polis masih belum mendedahkan identiti mangsa-mangsa lain yang terlibat namun. Pasangan Viuk mengesahkan kematiannya menerusi ahbar Dagen Snyater. Menurut kenyataan polis, setakat ini masih belum dapat dipastikan bagaimana kemalangan itu boleh berlaku. Siasatan awal bagaimanapun mendapati ia tidak melibatkan pihak lain. Viuk selama ini hidup di bawah perlindungan polis selepas sering menerima ugutan bunuh akibat karikatur yang dihasilkannya. Karikatur yang diterbitkan pada tahun 2007 itu telah mencetuskan kemarahan penduduk Islam di seluruh dunia. Ia turut menyebabkan bekas Perdana Menteri Sweden. Friedrich Reinfeld terpaksa menemui duta dari 22 buah negara Islam sebagai usaha untuk meredakan keadaan. Terima kasih telah menonton!